Intro Ya kami malam ini kembali menjalankan kekalahan Saya pikir situasinya semakin kurang bagus ya buat Barito Tapi tetap kita bertekad untuk memperbaiki di pertanyaan yang akan datang Kami belum menyerah ya Dan seharusnya sebetulnya barusan karena ketidakdisiplinan pemain belakang kami Sehingga mereka bisa menggul 3-2 Padahal setelah memenyapkan kedukan kami bisa menekan terus Tapi itulah sepak bola Ya terus kami harus berbenah lagi berbenah terus ya Terutama di sisi konsentrasi fokus itu yang terjadi Dan tadi kedua gol dalam kurun 7 menit Saya pikir itu juga tidak boleh terjadi Gol ketiga juga apalagi kita dalam keadaan menekan Tapi menyapakan kedukan lupa semuanya Lupa semuanya ingin terus menekan sehingga lupa akan pertahanan Padahal cuma satu orang Setelahnya cuma tiga hari Saya pikir kita harus mempertahankan diri Untuk pertanyaan berikutnya Tidak boleh down dengan kekalan hari ini Masih komitasi masih panjang Masih bisa bangkit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya pertandingan ini kita anggap selesai Kita akan fokus dan berpikir untuk pertandingan besok Pertandingan selanjutnya kita akan berdoa dan kerja keras lagi Yang pertama saya mau ucapkan makasih banyak untuk pemain saya Karena semua dia tadi kerja keras Dari menit awal sampai menit terakhir Dan puji Tuhan kita bisa dapat tiga poin Dan semoga kita bisa lebih bagus ke depannya Sekali lagi satu pertandingan bagus sekali Dua tim mau menang Yang Barito sama PSS Menurut saya saya pikir babak pertama Kita bisa selesai pertandingan Karena kita punya lima Ke sepatan bagus sekali Proces dari dua gol yang babak pertama Yang kita punya latihan Dan gol ketiga Yang kita mau Kontraatak Barito mungkin Tidur sebentar Dan Juninho bisa masuk gol Paling pentingnya kita dapat tiga poin Main Main seperti yang ini Saya pikir kita ada kesempatan lebih bagus Kedepannya Semoga anak-anak bisa Lebih bagus ke game yang depan lawan Persib Besok kita sudah fokus ke Persib Dan sekali lagi makasih untuk semua yang support kita Di rumah di Slemang God bless you all Dan pasti kita ketemu nanti lagi itu Teamwork kamu bisa lihat Semua anak-anak tadi teamwork Ada bagus sekali Proses untuk Semua gol ya Proses dari latihan Tapi menurut saya sebagai pelatih saya senang Dari situasi yang berat sekali kita ada Kemarin Dan kita datang hari ini Kemarin di solo Latihan di solo Dan persiapkan lagi Anak-anak Masih kuat Anak-anak Masih percaya Kita bisa lebih bagus Dan kamu bisa lihat Semua yang main dari awal Atau masuk babak kedua Semua dia kerja keras untuk PSS Dan puji Tuhan Sekali lagi puji Tuhan Puji Tuhan Kita bisa dapat 3 poin hari ini Kita harus jujur Tidak ada satu tim di Sepak Bola Indonesia sekarang Yang bisa bilang istimewa Atau siap untuk kompetisi Karena sistem Dan habis yang Hampir satu tahun setengah Kita tidak ada bola Paling berarti untuk pemain Kita harus setiap minggu Lebih bagus Lebih bagus Tapi of course Kita harus lihat kondisi pemain Itu yang paling penting Semoga tidak ada Yang cedera Semoga semua dia bisa sehat Karena kalau dia tidak cedera Atau Tidak Dia Sehat Dia pasti kasih maksimum Untuk tim Sekali lagi Paling berarti untuk pemain Dan kita harus mengerti Semua pemain Bukan cuma dari PSS Dari Persi Dari Persija Dari Persibaya Paling berarti untuk semua dia Dan kita harus kasih hormat Untuk semua dia Dari pertandingan Yang pertama Ucapan syukur Alhamdulillah Atas Perayaan poin tiga ini Karena Begitu banyak pengorbanan yang Diberikan teman-teman pemain juga Untuk tim ini Semoga Tiga poin ini terus berlanjut Sampai pertandingan ke depannya Waktu jeda kemarin Dari seri satu Tentunya banyak Proses-proses yang kita lalui kan Seperti coach berikan Apa evaluasi dari satu Kemudian itu bisa diterapkan Kita untuk seri selanjutnya Tapi kuncinya yang Terutama Kita kerja keras semua Kita tidak mau kalah Untuk pertandingan tadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih